Intro Menjadi istri dari Emil Dardak yang memiliki jabatan sebagai seorang wakil gubernur Jawa Timur tentu saja Arumi Bakshin harus siap menanggung tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya karena selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat Menjadi ajang untuk berbakti kepada bangsa dan negara terkhusus kepada masyarakat Jawa Timur tentu bagi Arumi Bakshin tidak disiasiakan olehnya Menjadi seorang istri dari wakil gubernur Jawa Timur memberikan dirinya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang masyarakat apa saja masalah dan problem yang dihadapi oleh masyarakat sehingga Arumi Bakshin harus segera bertindak dan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Menikmati karena dunia yang baru ya Jadi belajar dari awal terus berubah lebih serunya karena itu sih karena mengenal dunia yang baru akhirnya proses belajarnya itu yang akhirnya bikin aku lebih senang sama aja sih maksudnya lebih karena lebih karena dunia yang baru jadi akhirnya bisa temenin mas Daniel dengan tanggung jawab yang baru itu yang proses itu yang menikmati dan yang serunya disitu belajarnya proses belajar Ada beban tersendiri gak sih? Beban pasti ada ya karena kan aku backgroundnya beda banget jadi harus belajar jadi kadang-kadang tuh antara siap gak siap sedangkan tanggung jawab yang dipercayakan juga terbaik tapi jadi yang bisa dilakukan hanya belajar yang banyak selalu berikan yang terbaik karena ini menyangkut dengan negara dan juga masyarakat terutama dengan rindu juga dan kadang tapi maksudnya tugas yang diberikan sekarang ini dan juga namanya mas Daniel juga berjalan yang beri yang menurut aku jadi aku coba jalanin satu-satu dan juga dikira masyarakat di Jawa Timur itu langsung ke masyarakat terus juga kadang-kadang ke UMKM ataupun bisnis-bisnis kecil jadi perannya lebih ke situ perjateraan juga busy atau sisi berang lebih banyak sosial nih mbak oke melihat langsung orang-orang iya nah itu dulu kan gak pernah nah sekarang ini kan jadi harus mau tahu gitu kalau yang cantik seperti apa terus juga peran dari pemerintah peran masyarakat itu seperti apa kita coba walaupun pasti gak ada yang sempurna karena kitanya juga cuma satu gitu yang bisa kita lakukan hanya membantu dan harapannya bantuan kita berikan dulu baik dengan seginya baik pikirannya atau istrinya itu bisa membantu sulit tapi ya dijalanin mbak jadi yang penting tuh seneng yang penting bahagia dan akhirnya dijalanin satu-satu aja gitu kalau ngaturnya gimana biar bisa sempurna sampai sekarang juga mungkin aku bilang gak aku gak tahu ya soalnya dijalanin aja dari melari ke melari itu bener-bener dijalanin jadi akhirnya ya lihat besok deh mungkin besok banyak orang punya sama anak-anak jadi besok mungkin aku harus kerja gitu aja berarti untuk sekarang ini stay di lagi stay di Jakarta? gak cuma berapa hari aja di Jakarta ini cuma berapa hari ngantar anak-anak terus aku harus balik lagi ke Surabaya berperan sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami dan mengurus serta membesarkan dan mendidik anak tercintanya sekaligus juga berperan sebagai seorang istri wakil gubernur Jawa Timur yang harus peka dengan keadaan sosial di tengah masyarakat diakui oleh Arumi Baksin memiliki tantangannya sendiri namun bagi Arumi Baksin jika semua dilakukannya dengan penuh cinta dan sukacita tentu saja rintangan dan tantangan akan mudah dihadapi ribet ayo main ke Surabaya ya ribet apalagi anak-anak kan sekolahnya online ya jadi buat aku itu yang paling luar biasa ribetnya harus tambah perannya jadi guru terus juga di rumah jadi akhirnya mau gak mau masuk dapur juga gitu kan jadi ribetnya lebih di situ kadang-kadang tuh harus bisa menyiapkan namanya ibu-ibu kan di rumah biasanya banyak pake daster banyak pake wajah rumah tiba-tiba terus tiba-tiba eh harus dinas bapak mau pergi mas emang mau pergi tapi harus didampingin waaah dia ribet deh pokoknya paling enaknya masih kecil-kecil pakai mbak gak sih? iya pakai ART pakai ART pakai cuman ya itu justru kadang-kadang aku sama mas emang itu banyak merasa bersalah karena kan mas emangnya sibuk saya juga harus dampingin jadi waktu sama anak-anak berang bisa mungkin kalau kita di rumah ya harus dipilih harus dipilih harus dipilih ARMY artinya ini kan kembali lagi di umang di titi artinya kan kesibukan memang tetap ada waktu enak iya seperti apa mungkin izin ke mas emilnya sendiri? mas emil sih sebenernya sukur sekarang dari awal juga gak pernah gak pernah melarang atau bagaimana jadi mendamping mas emil tuh karena keputusan aku karena pada saat itu aku melihat ternyata di politik itu kalau gak didampingin mas emilnya kasihan aku gak kuat LDR gak? iya oke jadi aku harus dampingin jadi ini gak pernah dari awal gak pernah melarang jadi bener-bener pengukus aku dan jadi ya sekarang juga gampang gini ya mas emil aku ada ini yaudah gitu itu-itu kereunian gitu banyak rata tadi kak Mel bilang aku dulu pecicilan banget sekarang masih ada sifat serianya tapi udah jauh lebih kalem lagi gitu jadi jadi itu gak tau mungkin itu di sisi itu kalian suara juga agak mendok sekarang agak mendok karena disana pas bahasa Jawa kan jadi akhirnya kalau ngomong bahasa Indonesia always mendok-dok gitu berarti sudah mengerti fasi nih artinya bahasa Jawa fasi banget sih sebenarnya enggak enggak cuman udah pasti kalau ngomong ada Jawa-jawanya mengerti aksen tapi pada bahasa Jawa juga karena sehari-hari kan disana gitu mengarungi bahtera rumah tangga dengan Emil Dardak selama kurang lebih sudah 7 tahun lamanya tentunya harus dijalani dengan penuh cinta kasih dan sayang yang tulus bagi Arumi Baksin diakuinya justru dirinya lah yang memiliki rasa cemburu kepada sang suami tercinta lalu tips-tips apa saja dari Arumi Baksin agar rumah tangga berjalan dengan harmonis dan lancar inilah tips dari Arumi Baksin pernah enggak mempengen ii pernah makanya kemarin akhirnya dari yang tertunda tertunda aku selesain S1-nya terus ngelanjut S2-nya masih sibuk terus sebenarnya karena pandemi sih jadi agak tertunda dulu dan masih nanti aja karena justru banyak orang yang mungkin di pandemi itu terdampak sisi kerjaan ya jadi ada yang membahkan atau mungkin work from home jadi lebih fleksibel tapi bedanya ceritanya soal pemerintah pemerintah malah harus di depan jadi malah pekerjaan itu lebih fleksibel ya ah di Surabaya kecilnya syutingnya di Surabaya ayo gitu karena aku enggak pegang kalau misalnya syutingnya sebentar misalnya dalam waktu seminggu selesai gitu ya enggak apa-apa tapi kalau misalnya ini harus sebulan tinggalkan anak-anaknya itu loh soalnya kan udah sekolah di sana jadi pas anak-anak hukum lagi ya kalau semua maksudnya enggak tahu ya maksudnya kalau planning kan kita rencana itu enggak tahu depannya gimana pengennya sih pengen bisnis terus udah pengen masing-masing terus sejauh ini itu sih mbak nanti masalah di intertain atau apa semua itu akan lihat nanti lihat waktunya bisa atau enggak cuman kayaknya sih kalau intertain emang enggak pernah melepas dari aku ya karena memang besar dari situ jadi intertainnya apakah harus direalisasikan dalam bentuk pekerjaan apa ya tipsnya ya harus saling menghargai saling support aja sih tentunya jangan aku gak terlalu banyak ikut kampus sebaliknya yang penting kita harus menghormati jadi satu sama lain jadi akhirnya mungkin jadi ajem ayem cemburuan yang paling cemburuan enggak ada saya cemburuan maksudnya enggak jadi kalau belajar cemburuan mungkin ya cepat berangkat ya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa